Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Youtube semua ketemu lagi di Alim Channel Kali ini kita akan membahas tentang pompa air regenerating pump Teman-teman semua pasti tau ya ini komponen apa Ini adalah impeller atau biasa disebut kipas pompa Kipas pompa ini fungsinya adalah untuk memutar aliran Aliran di dalam pompa ini agar alirannya menjadi bertekanan Jadi punya tekanan, punya daya dorong dan debit airnya lebih punya kecepatan Jadi memutar aliran agar bertekanan dan debit alirannya kecepatannya lebih besar Itu adalah fungsi impeller ini Nah yang mempengaruhi fungsi, yang mempengaruhi impeller ini tekanannya lebih besar Atau debit airnya lebih besar Parameternya diantaranya adalah yang pertama diameternya Diameternya ini Diameter impellernya ini berapa? Yang pertama, yang kedua tebalnya impeller Jadi tebalnya ini berapa? Kemudian sirip-siripnya, panjang sirip-siripnya Ini panjang-panjangnya berapa ini? Sirip-siripnya di sini Panjang siripnya berapa ya? Lalu jumlah, jumlah sirip-siripnya Ini originalnya, kalau kita hitung jumlahnya 41 ya Coba kita hitung Dari sini, kita tandai Markernya kurang bagus Siji, loro, telu, pap, nge, tangpuloh, siji 41 ya Jadi jumlah siripnya ini, sudut-sudutnya itu 41 Nah, kalau jumlah sudut-sudutnya ini kita ganti Kita ganti Di sini saya punya dua jenis impeller Yang ini originalnya itu 41 jumlahnya Kalau yang ini jumlahnya 47 Ini hasil modifikasi 47 ya Saya hitung dari sini ya Satu, dua, tiga, enam, tujuh 47 ya Jadi ini 47 dan ini originalnya 41 Nah, akan kita bandingkan hasil tekanannya Versi 41 jumlah siripnya dengan versi 47 Diameternya sama Diameternya sama Tebelnya juga sama Oke, tebelnya juga sama Kelihatan ya Tebelnya sama Diameternya sama Panjang siripnya juga sama Panjang siripnya di sini sama Yang membedakan hanya jumlah siripnya Hasilnya berapa Antara 41 dan 47 Tekanan pompanya menjadi berapa ya Dari berapa nanti akan kita ukur Ya, ikuti terus video yang satu ini sampai dengan selesai Baik, kita lanjutkan pada sesi pengujian ya Di sini hanya ada tiga alat ukur Pressure gauge, flow meter, dan digital power meter Nah, pressure gauge untuk mengukur tekanan maksimal Dan flow meter ini untuk mengukur debit maksimal Dan ini tentunya untuk mengukur ampere dan wattnya Lalu ada dua kondisi yang akan kita ukur Yaitu pada kondisi bukaan penuh Yaitu untuk mengukur debit maksimal Dan pada kondisi ditutup penuh Untuk mengukur kondisi tekanan maksimal Nah, ini adalah untuk yang jumlah sirip 41 Yang asli dari bawaan produknya Kita ukur sekarang pada kondisi bukaan penuh Jadi kerannya dibuka full Nah, debit meternya ini debit maksimal ya Debit maksimalnya itu sekarang 28,3 ya Antara 28,3 29 Sedangkan ampere ya 0,9 dan wattnya 140-an ya 144, 145 gitu 140-an Ini pada kondisi bukaan penuh Nah, pada saat Coba kameranya didekatkan ya Kameranya didekatkan Nah, ini wattnya ya Kelihatan ya Dan ampere ya Nah, ini debitnya yang kecil ya Yang bawah 28 Nah, yang 28 itu Pada kondisi bukaan Kerannya tak full Nah, sekarang kita coba Pada kondisi kerannya tutup Nah, ini sudah pada kondisi keran ditutup ya Coba kita didekatkan Berapa wattnya 320-an lah ya 1,5 Dan Tekanan maksimalnya 25 ya 25,26 25,26 lah Ini kondisi keran ditutup penuh ya 26 maksimal headnya Dan wattnya maksimal 320-an Nah, nanti kita bandingkan yang Sirip 47 Karena ini sirip 41 Langsung kita matikan Dan kita ganti sirip yang 47 Berapa Sirip 41 ya Sudah kita uji Lanjut yang Sirip 47 Ini 41 Ini 47 Kita pasang yang 47 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati